Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Dan subscribe serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Syukran jazakumulahu khairan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qomuslimin yang semoga dirahmatillah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di hari yang cerah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bersyukur dengan kenimatan Yang Alhamdulillah kita mesti diberikan kesehatan Masih bisa melaksanakan sholat Masih bisa berbicara Masih bisa menggunakan jasad kita ini keseluruhannya secara utuh Qomuslimin yang semoga dirahmatillah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa kejadian Terkait dengan pelecehan Islam Pelecehan syariat Islam Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan komentar Terkait dengan Beberapa anak muda Saya akan memberikan komentar Terkait dengan Tiga anak muda yang mau viral Mereka Mempermainkan sholat Sesungguhnya Mereka ini adalah orang-orang yang Berhati syaitan Karena jauhnya mereka dari Islam Jauhnya mereka dari bimbingan syariat Islam Sehingga mereka mudah Menganggap biasa saja Mempermainkan sholat Jadi mari kita Saksikan sama-sama Tiga sahabat Dan yang merekamnya juga Dan yang merekamnya juga ini sama Hum sawaun Mereka ini sama semuanya Karena dia tidak menegur Beliau hanya tertawa Ya mari kita saksikan Sama-sama Jama'at yang semua Dalam Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah Yang di belakang sana saja Sudah berumai Yang video ini yang Kenak juga ya Karena dia yang video Terutama tertawa-tertawa Tidak menegur Jarak salatnya saja Sudah berbeda Sudah jauh Ini saling Saling Melihat Tidak ada aturan salat Seperti begini Jaraknya Jama'at Semoga dalam hati Allah Harus rapat Makmum di belakang Harus rapat Ini bukan Al-Quran Yang dibaca Jama'at Cuma tadi Al-Fatihah Astagfirullah Astagfirullah Ini bukan Al-Quran Jama'at Tidak ada Al-Quran Seperti begini Yang video ini Yang video ini Astagfirullah Memancing juga Tertawanya orang Ini karena salatnya Mereka ini orang yang Tidak paham tentang Islam Karena jauh dari Islam Maka perlulah didikan Orang tua Untuk mendidik Anak-anak Agar mereka paham Tentang Islam Bagaimana Islam itu mengatur Semuanya Astagfirullah 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 Tertawa imamnya Bang olong olong Beli keluar dari salatnya Dan mereka bermain Astagfirullah Dan yang video juga Goblok betul Yang video Mereka lanjutkan lagi salatnya Astagfirullah Ini sudah Seperti ini Batal dari tadi Sudah batalnya Salatnya Subhanallah Saya emosi juga Mending melihat ini Astagfirullah Karena syariat Islam Dipermainkan Rasulullah Kalau dirinya Keluarganya Dipermalukan Diolok-olok Tidak marah Tapi kalau Islam Yang dipermainkan Maka beliau sangat marah Lihat lagi jamaahnya Di belakang Menggoyang-goyangkan tangannya Astagfirullah Bukan Al-Quran Yang dibaca jamaah Astagfirullah Tidak ada Seperti begini Ya Allah Dalam Islam Tidak ada Seperti begini Jamaah Yang sebalik Al-Quran Tidak dijarkan Allah Sebuah Al-Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Seperti ini Astagfirullah 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Mereka berdoa Bercandaria Bermain-main Sudah melakukan dosa Berdoa lagi Memohon ampun Dengan cara Bermain-main Astagfirullah Astagfirullah Saya Sudah ya Saya mati Saya lagi Kita nonton Saya Agak sedikit Karena Salat Islam Dipermainkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Islam Dipermainkan Maka dia Sangat marah Kau muslim Yang selamat Rahmatullahi Subhanahu Tadi kita Sudah menyaksikan Video Video Tiga orang Yang mempermainkan Agama Islam Bukan cuma Tiga orang Yang video juga Mempermainkan Islam Beliau juga Termasuk Pemancing Untuk orang Bermain Di dalam Salatnya Karena beliau Sering tertawa Ketika Membuat video Karena di dalam Salat itu Syaitan akan Bermain Di dalamnya Sehingga muda Orang Tertawa Mengajak Orang Muda Untuk Bermain Maka kita Lihat Tadi Yang pertama Bagus Al-Fatihah Dia membaca Walaupun Tajudnya Perlu untuk Diluruskan Itulah Namanya orang Yang awam Yang jauh Dari Islam Tidak Mau belajar Agama Pentingnya Orang Tua Untuk Mendidik Anak Dari kecil Kemudian Setelah Al-Fatihah Bukan Al-Quran Yang beliau Baca Beliau Hanya Seenaknya Mengambil Salawat Salawat Mengambil Kalimat Kalimat Yang Seakan Akan Al-Quran Kemudian Yang Yang di belakang Sudah mulai Bermain Mereka Jarak Salatnya Saja Sudah Tidak Teratur Salat 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 Itu adalah Jarak Salat Itu Antara Makmin Di belakang Itu Dia harus Rapat Tidak Seperti Berjauhan Seperti Begitu Tidak Disyariatkan Dalam Islam Tidak Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Beliau Meninggalkan Salat Meninggalkan Makmin Kemudian Setelah Itu Balik Lagi Lanjutkan Salatnya Astagfirullah Ini Suatu Kekufuran Jemaah Yang Semoga Mengolok Agama Islam Mengolok Syariat Islam Kemudian Mereka Tertawar Terbahak Bahak Kemudian Melanjutkan Salatnya Dan Menggerak Gerakan Tangan Itu Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tidak Disyariatkan Oleh Allah Subhan Wata Dan Orang Yang Memperolok Agama Islam Agama Islam Secara Keseluruhan Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 65-66 Dan Jika Engkau Tanyakan Kepada Mereka Mereka Akan Berkata Saya Sudah Jelaskan Di Video-video Sebelumnya Terkait Dengan Kata Layak Luna Layak Luna Lam Disitu Ada Dalam Tauqid Kemudian Nunya Juga Nuntauqid Dalam Satu Kata Fi Ilmud Dari Terdapat Dua Huruf Huruf Tauqid Satu Huruf Tauqid Diterjemahkan Sungguh Pasti Kemudian Kalau Dua Bahasa Indonesia Tidak Mampu Untuk Menerjemahkannya Kemudian Lanjut Lagi In Nama In Nama In Nadi Harfut Tauqid Berarti Tiga Huruf Tauqid Dalam Satu Ayat Kemudian Inna Makunna Nunya Dihit Juga Nuntauqid Berarti Dalam Satu Ayat Itu Ada Empat Harfut Tauqid Jamaah Yang Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Disitu Benar Benar Pasti Dan Pasti Mereka 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 Hanya Bersendagura Dan Bermain Main Saja Mereka Sudah Melecehkan Syariat Islam Kemudian Mengatakan Kami Hanya Bersendagura Dan Bermain Saja Ini Perkara Syariat Islam Perkara Agama Maka Disini Allah Subhanahu Melajutkan Kul Abillahi Wa Ayat Warasulih Kuntum Tastah Ziun Katakanlah Apakah Kepada Allah Dan Ayat Ayatnya Serta Kepada Rasulnya Kamu Saling Mengolok Ngolok Katakanlah Apakah Kepada Allah Dan Ayat Ayatnya Serta Rasulnya Kamu Selalu Berolok Kamu Hanya Mempermainkan Agama Islam Mempermainkan Agama Syariat Ini Hanya Dengan Alasan Untuk Bersendagura Saja Tidak Usah Engkau Meminta Maaf Karena Sungguh Engkau Telah Kafir Setelah Engkau Beriman Jangan Engkau Jangan Kalian Meminta Maaf Saya suka Ulang-ulang Ayat ini Supaya Dihafal Orang-orang Yang Suka Mempermainkan Islam Jangan Kalian Meminta Maaf Setelah Kalian Mempermainkan Islam Kada Khafartum Baada Iman Sungguh Kalian Telah Kafir Setelah Beriman Maka Kau Muslimin Yang Semoga Rahmat Allah Subhan Wata Jangan Mempermainkan Islam Jangan Mempermainkan Syariat Islam Menolak Hadis Satu Hadis Saja Yang Sahih Maka Anda Kafir Apalagi Mempermainkan Islam Anda Lagi Seorang Muslim Inilah Jamaah Yang Saya Maka Rahmat Allah Subhan Wata Pentingnya Seorang Ayah Orang Tua Mendidik Anaknya Dari Kecil Hingga Besar Memasukkan Di Pusantren Memasukkan Mereka Agar Mereka Belajar Islam Tahu Tentang Hak Mereka Terhadap Allah Tahu Hak Mereka Tahu Terhadap Hak Mereka Kepada Rasul Kepada Syariat Islam Mereka Harus Paham Di Situ Sehingga Tidak Mudah Mempermainkan Islam Mereka Ini Ada Bagi Yang Solat Tiga Orang Ini Kemudian Yang Membuat Kamera Yang Membuat Video Itu Mereka Hukum Sawa Saja Mereka Hukuman Bagi Mereka Kenapanya Membuat Video Orang Yang Pemancing Pertama Untuk Tertawa Karena Dia Sudah Tertawa Duluan Jamal Yang Senyum Alhamdulillah 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 Allah Berikan Kita Kenikmatan Sehingga Kita Bisa Menahan Diri Dari Hal-Hal Kejelekan Semoga Allah Memberikan Mereka Hidayah Memimbing Mereka Kepada Jalan Yang Benar Semoga Permohonan Maaf Mereka Bukan Hanya Di Materai 6000 Tetapi Benar-benar Tobat Nasuhah Tobat Yang Sebenar-benarnya Kemudian Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Jelas Dalam Al-Quran Wala Insya Al-Tahum Layakulun Pasti Dan Pasti Mereka Akan Berkata Sesungguhnya Kami Hanya Bersendagura Dan Bermain-main Saja Katakanlah Apakah Kepada Allah Dan Ayat-Ayatnya Serta Rasulnya Kalian Selalu Berolok-olok Jangan Kalian Minta maaf Karena Sesungguhnya Telah Kafir Kalian Telah Kafir Setelah Beriman Ayat-ayat Allah Disini Adalah Al-Quran Mereka Mereka Tadi Salat Kita Lihat Bukan Al-Quran Yang Dibaca Walaupun Al-Fatihah Di awalnya Memang Mereka Baca Al-Fatihah Tapi Setelah Al-Fatihah Itu bukan Al-Quran Yang Mereka Baca Bahasa Sembarang Yang Diambil Salawat Sembarang Yang Diambil Masukkan Disitu Salat Mereka Kemudian Bermain-main Dan Bertertawa Saya Agak Gerah Juga Untuk Melihat Videonya Saya Tidak Lanjutkan Videonya Tadi Ini Orang Orang Yang Kalau Sekiranya Diterapkan Hukum Islam Di Indonesia Ini Dipenggal Lehernya Mereka Semua Kalau Mereka Tidak Kafir Mempermainkan Islam Dan Yang Khawatir Nanti Orang Orang Akan Ikut Seperti Begini Dan Banyak Yang Mengikut Mereka Begini Memberikan Contoh Yang Tidak Bagus Ini Mereka Mengajarkan Kepada Adik Adik Mereka Yang Kecil Sehingga Kita Lihat Ada Juga Akibat Apa Karena Perbuatan Mereka Seperti Begini Banyak Adik Adik Mereka Yang Kecil Melakukan Hal Yang Sama Coba Kita Lihat Videonya Mereka Anak Kecil Jadi Imam Lihat Jadi Anak Kecil Jadi Imam Kemudian Diikuti Oleh Beberapa Temannya Di Belakang Setelah Itu Lihat Lari Dari Imam Seperti Ini Akibat Kakak Kakak Yang Memberikan Contoh Yang Tidak Bagus Akibatnya Sangat Buruk Sangat Jelek Besar Akibatnya Di Luar Yang Orang Mencontohi Hal Itu Maka Berikan Contoh Yang Baik Agar Orang Mencontohi Dengan Hal Yang Baik Pula Sehingga Kita Mendapatkan Pahala Sebagaimana Pahala Orang Yang Mengerjakannya Kalau Orang Kita Berikan Contoh Yang Baik Yang Jelek Maka Orang Akan Melakukan Dan Kita Menebatkan Dosa Juga Sebagaimana Dosa Orang Yang Melakukannya Itu Nasallahu Salam Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Diri Saya Pribadi Dan Kepada Saya Teman-teman Kauh Muslimin Secara Umum Assalamualaikum Alhamdulillah Jangan lupa Like Videonya Serta Subscribe Kemudian Jangan lupa Aktifkan Lonceng Notifikasinya Syukran Jazakumullahu Khairan Terima kasih